Hai guys, kembali lagi kali ini kita mau ngomongin kejang Innova tahun 2009 Ini kejang Innova paling tua di Autonight Rent Car Jadi sebetulnya itu harusnya dijual dari beberapa tahun lalu ya Cuma karena ini adalah Matic gitu ya Kalo yang manual biasanya cepet banget lakunya Yang Matic harganya agak jatuh dan ditambah penyewaannya masih agak banyak Jadi kalo misalnya ada orang yang pengen budgetnya se-Avanza Tapi pengennya Innova, Matic lagi kan? Kita kasih ini lah Ini tahun 2009, G Automatic Dan karena udah tua, lampunya udah menguning, mesti dikasih odol Disikat pake odol biar jadi bening lagi Terus ini bannya Bannya gue pake 23570R15 Jadi lebih gede Dan ini pakenya Hankook Optimo Ban Hankook paling biasa sih buat yang Indonesia Cuma karena ukurannya gede banget Jadi kalo misalnya lo naik mobil ini Pake ban segede gini Bahwa Innova rasanya kayak rasa Fortuner gitu Dari samping yuk kita liat Liat deh, calon clearance-nya tingginya agak signifikan Gara-gara cuma ganti ban doang Tapi dijamin ini gak bakal mentok sih bannya Dan lebih enak juga dipakenya Ini di belakangnya pake lampu yang udah facelift kan Kalo 2007 kalo gak saya dia facelift Cuma lampunya tuh kelama-kelamaan kalo udah dipake Dia agak-agak titik-titik gitu Kayak baret-baret halus retak-retak gitu ya Di belakangnya ini ada Ini aftermarket pake lampunya LED Cuma karena di aftermarket jelek banget Jadi setelah dipake 2009 Sekarang 2017, 8 tahun Ini catnya tuh memudar yang atasnya Nah di bawahnya dia pernah ketabrak Jadi tadinya kan ada bumpernya gitu kan Kayak tanduk gitu loh Nah, semenjak dicopot Gatau kenapa jadi sering banget ya Kena-kena sesuatu disininya Padahal dia udah ada sensor parkir Mungkin ada motor nubruk apa segala macem ya Jadi kalo misalnya kalian punya Kijang Innova atau Avanza Yang ada tanduknya di belakang Jangan pernah dilepas guys Itu ngebantu banget kalo misalnya ada senggolan Oke, kita masuk aja ke dalam Kuncinya nostalgia banget ya Awalnya tuh tahun 2004 Innova tuh kuncinya tuh kayak gini Terus karet Terus karena karetnya rusak mulu Akhirnya diganti yang model kayak gini Yang di facelift 2007 Oke, jadi ini mobil kilometernya udah 172.000 km Tapi kalo misalnya dibilang ini tinggi Sebetulnya ga tinggi-tinggi amat Karena waktu itu gue pernah jual Tahun berapa ya? Udah lama banget Udah beberapa tahun lalu Gue pernah jual Innova itu 200.000-an kilometernya Bukes rental juga Merah Innova itu gampang-gampang susah sih Tapi kalo ngomongin durable, durable banget Contohnya gini ya Mesinnya Itu sampai sekarang gue belum pernah Innova turun mesin Padahal cuma ganti plat kopling Ganti busi Kalo sampe Seher-seher keras tuh belum pernah sama sekali Udah 200.000 km juga masih awet gitu Kaki-kakinya memang Kalo udah hampir 100.000 km Atau misalnya kita suka pake lawat jalan jelek Biasanya 70.000-an tuh diminta ganti Kaki-kakinya udah mulai keras dan menyembunyi Ganti shockbreaker Langsung beres Arem-aremnya Itu masih bagus Terus T-roadnya juga masih bagus Ini mobil kaki-kakinya bandel banget sih Dan kalo misalnya dibawa banyak juga Kadang-kadang Misalnya kita bawa barang belakang Belakangnya suka agak turun Tapi masih dalam batas wajar ya Gak seturun kayak kita Grand Livina atau Kalia Dan mobil ini Karena ini dramatic Ini transmisinya itu Bisa dibilang tahan lama dan bandel Jauh dibandingin sama Innova yang baru Ya Innova baru Baru pake 30.000-40.000 km aja Udah mulai terasa Agak-agak Gimana gitu Yang kayak cedak-ceduk gitu Terus udah mulai susah dioper giginya Ini Sampai sekarang masih halus Masih enak Ya meskipun larinya lemot 2000 cc 136 hp Tapi dia waktu itu 2004 Udah throttle by wire loh Jadi sampe sekarang pun Dia masih pake TBW juga Dan kalo ngomongin soal kondisi bahan bakar Buset deh Jangan ditanya Ini boros banget Kayak misalnya Dipake buat jalan-jalan gitu ya Misalnya 1.7 Cuman 2007 ke atas Udah mulai lebih irit Dibanding sama yang sebelum 2007 yang facelift Kali dia udah pake Apa namanya Carqual canister apa gitu Yang bisa Ngurangin penguapan bensin Makanya jadi lebih irit Tapi larinya masih enakan yang 2004 Dibanding yang sekarang Ya kalo lari sih ampas banget ya Ini mobil Larinya pelan Terus Apalagi Matic ya Ini Matic nya Terasa banget lemotnya Padahal sese nya 2000 gitu Sampai supir bilang Kok Avanza 1300 Tuh Harinya gitu doang Terus body rollnya nih Kita belok nih Wuuu Menjar lampu merah Masih lama dek Iya ini body rollnya juga Rasanya luar biasa Parah banget Cuman Karena dia memang Orientasi nya buat kenyamanan ya Ini mobil sih Suspensi nya nyaman banget ya Empuk Cuman ada yang Tahun 2014 gitu Gue gak ngerti kenapa Yang model gigi tonggos itu Suspensi nya dibikin Sockbreaker tuh kayak dibikin keras gitu Beda banget sama yang sebelumnya Yang facelift 2011 gitu Ini tuh Enak Empuk Empuk Kebewa 2014 ada yang keras Jadi gue bingung Kenapa dikerasin gitu Padahal emang mobil kayak gini kan Nyarinya nyari empuk ya Karena ini varian Matic juga Beberapa kali Si kampas reme ini gampang banget Minta cepet gantinya tuh cepet Udah tua juga Ngetah kenapa mobil ini Sering banget minta ganti Kampas rem gitu Setiap 40 ribu kilometer Gak nyampe 50 ribu kilometer Biasanya udah minta ganti Kampas rem Mulai bunyi-bunyi Dan gak enak gitu Dan harus cepet-cepet diganti Kenapa takutnya nanti Piringannya kena Masih dibubut Atau gak ganti cakram Mahal banget Jadi kalo kampas rem Kalo misalnya udah minta bunyi Udah mulai minta ganti Segera diganti Terus juga karena ada tua juga Ini istirnya agak Sudah mulai ngelpek gini ya Udah Gak rigid Tapi biasa kita pakein Sarung buat ini Biar enak Cuma karena ini udah tua juga Ini beberapa trim udah mulai ngelotok Tapi dashboard-dashboardnya ini Masih solid Belum pernah ada bunyi-bunyi Masih bagus banget So mungkin filter AC-nya Juga harus diperhatiin ya Jangan sampe kotor Karena kalo kotor Nanti evaporatornya bisa kena Bisa rusak Dan bukanya gampang banget kok Jadi kalo misalnya kita kotor gitu Tinggal dibuka Diambil Terus Entah diganti Entah kita semprot sendiri Cuma kalo saran gua Mendingan Kalo daripada kita beli filter yang palsu Yang aspal Itu kan cepet banget kotornya tuh Yang agak kaku ya Mendingan beli yang asli sekalian Atau dibersihin aja Dibandingkan beli yang palsu Cuma ya Toyota pelit banget ya Ini mobil Harganya udah mahal banget Tapi ABS aja gak dikasih Bener-bener Fiturnya sama kayak Avanza persis Yang G Tahun lalu Cuma beda apa ya Ini Electric folding aja gak ada Buat spion Terus Head unitnya sama sekali gak ada USB-nya Dan ini head unitnya udah Pernah rusak Sekarang udah diganti sama yang merek Cina Ini jelek banget yang Cina ini Suaranya hancur Jadi kalo misalnya beli head unit Beli yang bermerek aja lah sekalian Dan yang pasti harus asli Suaranya hancur banget Dan kalo misalnya Kalian punya Innova yang Head unitnya standar gitu ya Dulu yang tipe G pertama kali kan cuma single din ya Sekarang udah double din ya Lumayan Itu suaranya Perlu diakuin Bagus Head unit suaranya bagus Dibandingin sama Mobil-mobil standar lainnya ya Bassnya ada Tremblernya juga lumayan dapet Nah ini juga mobil Kebetulan Kita tuh dari awal Biasanya mobil selalu dikasih sarung jok Dan ini karena baru pulang sewa Sarung joknya jelek Kita biasanya ganti Pokoknya kalo misalnya Sarung joknya ada jelek Kita pasti selalu ganti deh Dan ketika dibuka Sini lihat deh Ini joknya masih bagus Masih lembut Masih enak dipakainya gitu Jadi kalo misalnya mau dijual Orang tuh seneng Oh Sarung joknya masih ori Masih bagus Gak kotor Berarti kita pake sarung jok udah lama Gitu Jadi kesaran aja Kalo misalnya kalian beli mobil Pake sarung jok Atau ganti kulit sekalian lah Mobil kulit juga biasanya Kita retrim lagi kok Misalnya udah berapa tahun Udah mulai jelek Kita ganti lagi kulitnya sama kulit Ya kulit sintetis ya Gak perlu sebut merek ya Dan mobil yang gue suka adalah Dia tuh punya banyak banget laci-laci ya Tempat menyimpen barang Di sebelah kanan Saip poketnya gede Kalo misalnya versi manual Ini yang kotak disini ini Ini bukan jadi tempat penyimpanan barang Tapi jadi transmisinya Kalo yang metik Transmisinya itu pindah ke sebelah sini Jadi sininya bisa buat taruh barang Terus juga tempat sandaran tangan ini Sebetulnya bisa dibikin lebih enak lagi ya Bisa dibikin lebih panjang Biar bisa menjadi armrest Ini kayak armrest nanggung Terus disini juga Pokoknya ini dipake sih enak sih Cuma kalo misalnya kalian Bayar mobil yang driver oriented Yang fun to drive Oh jelas ini bukan mobilnya lah Dan kalo misalnya dibilang sebagai mobil yang nyaman Buat orang penumpang di belakang Mobil ini juga buat gue sih agak nanggung ya Soalnya di tengahnya itu Dia gak ada armrest Jadi kalo misalnya di belakang itu mau nyantai Gak bisa nyantai-nyantai banget gitu Sama kipas radiator itu Biasanya setiap 100 ribu kilometer Dia diminta ganti Dan untuk yang versi manualnya Kalo misalnya Avanza itu Mungkin sekitar 60 ribu, 70 ribu Dan minta ganti plat kopling Innova tuh biasanya 100 ribuan Baru minta ganti plat kopling Dia jauh lebih awet dibandingkan dengan Avanza Ya ada harga, ada barang sih Cuma kalo kelengkapan sih Ya ya gitu deh Head to date nya jelek banget kan Biasa standar Speedometernya standar banget Gak ada apa-apa Dan bentuknya gitu AC nya masih model puter-puter Kalo mau yang bagus kalian Harus yang tipe V sekalian Udah AC nya digital Head to date nya bisa lebih Bisa USB apa kalo gak salah Terus di setir nya ada steering switch control Sama air nya udah kulit Cuma biasanya kalo udah tahun segini Kulit nya juga udah mulai jelek ya Oke guys jadi itu aja Pengalaman punya Ki Jaggi Nova tahun 2009 Jadi kalo misalnya kalian mau cari mobil beginian Ya gue jujur aja bilang ini mobilnya cukup awet ya Oh satu lagi Ini kadang-kadang Kukor window itu suka agak lemah Terus kalo misalnya udah mulai berat Itu biasanya disininya dikaret sini Itu dikasih minyak goreng Biar dicit Tapi ya buktinya itu works gitu ya Jadi jangan lupa like dan subscribe Dan kalo misalnya kalian punya pengalaman Pake Jaggi Nova Apa aja masalahnya Bisa di komen di bawah Siapa tau jadi diskusi yang sehat Makasih